Intro Kabar baik buat AC Milan, Real Madrid berniat jual Wonder Kid Spanyol Real Madrid dipastikan akan melego pemain muda Spanyol Berlahim Dias pada bursa transfer musim panas mendatang Kesempatan bagus untuk AC Milan Menurut laporan dari media Spanyol Marca, Real Madrid dikabarkan akan melego pemain muda Spanyol Berlahim Dias pada bursa transfer musim panas 2022 Dias dikabarkan tak lagi punya masa depan bersama Real Madrid dan kini sedang mengalami peminjaman di kelepasan Saliga Italia AC Milan Dilaporkan pula bahwa AC Milan dikabarkan siap membawa Berlahim Dias dengan status permanen dengan adanya kesempatan dari Real Madrid Ketertarikan AC Milan sendiri, kabarnya akan membuat Real Madrid memberi lapu hijau untuk mempermanenkan pemain berusia 22 tahun itu Keputusan untuk menjual Berlahim Dias berdasarkan niat Real Madrid untuk mendatangkan pemain baru Dengan target transfer yang akan dicapai adalah Kylian Mbappe dan Erling Brod-Halland Kendati demikian, kali ditampilkan sebagai pemain inti oleh pelati AC Milan, Stefano Pioli Performa Dias cenderung menurun Ia hanya mengemas 4 gol dan 4 asis dari 34 pertandingan di semua kompetisi Tapi terberahim Dias bisa dikatakan sebagai kunci permainan AC Milan Selain Berlahim Dias, beberapa pemain yang akan dijual adalah Luka Jovic, Mariano Dias, dan Eden Hazard Ada pula wonderkid asal Jepang Takefusa Kubu Dari sekian jumlah pemain yang akan dijual, hanya Berlahim Dias yang sudah mendapatkan peminat yakni AC Milan Mereka ingin meremajakan sektor depannya, karena cenderung tumpul dan keragak gagal memanfaatkan peluang menjadi gol Mantap, AC Milan kalahkan Newcastle untuk transfer Sven Boutman Spekulasi masa depan Sven Boutman akhirnya menemukan titik temu Back Lille itu, dilaporkan sudah sepakat untuk bergabung dengan AC Milan di musim depan Boutman merupakan racing star di squad Lille Sang back menunjukkan performa yang sangat solid di lini pertahanan klub Ligue 1 itu Di bulan Januari kemarin, ada dua klub yang dirumorkan tertarik merekrut sang back Ada AC Milan dan Newcastle yang dilaporkan sangat tertarik untuk merekrut sang back Fabrizio Romane melaporkan bahwa proses transfer Boutman sudah hampir selesai Sang back dilaporkan akan bergabung dengan AC Milan Menurut laporan tersebut, AC Milan benar-benar bekerja untuk mengamankan jasa Boutman di musim panas nanti Kuburo Seneri sangat menyukai performa sang back Mereka yakin sang back akan jadi pilar yang krusial untuk lini pertahanan mereka Itulah mengapa Milan sedang mati-matian mencoba memenangkan perburuan jasa sang back di musim panas nanti Laporan Romano menyebut bahwa kerja keras Milan tidak sia-sia Sang back digabarkan siap pindah ke AC Milan Setelah beberapa kali bernegosiasi, Milan berhasil meyakinkan Boutman untuk pindah ke San Siro Boutman dilaporkan tertarik dengan proyek yang sedang digarap Milan Milan dikabarkan sudah hampir pasti mendapatkan jasa Boutman Tinggal beberapa detail kontrak yang perlu mereka garap agar sang back pindah ke San Siro AC Milan dikabarkan harus siap membayar agak mahal untuk mengamankan jasa Boutman di musim panas nanti Sang back kabarnya bakal dijual Lille di kisaran 35 juta euro di musim panas nanti Dua hal ini bikin Milan yakin permanenkan Florenzi AC Milan dikabarkan memiliki dua alasan yang telah meyakinkan mereka Untuk mempermanenkan status Alessandro Florenzi dari AS Roma musim panas nanti Rosenari tampaknya harus membuat keputusan terkait beberapa pemain yang mereka pinjem dari klub lain hingga akhir musim ini Dengan Florenzi merupakan salah satu diantara sederet nama yang masa depannya belum terselesaikan Kendati demikian, menurut Il Corriere di Losport Milan telah mengambil keputusan terkait pemain internasional Italia tersebut Yang mendarat di klub dengan status pinjaman selama satu musim dari rival seri A Roma Dengan opsi pembelian yang berlaku untuk musim panas dengan harga 4,5 juta euro atau 72 miliar rupiah Mengingat Frank Gassi dan Alessandro Magnoli yang akan meninggalkan Rosenari dengan status bebas transfer Jumlah pemain di tim yang datang melalui Akademi di Italia pun berkurang Dan setidaknya, diperlukan 4 pemain untuk komposisi daftar skuad di seri A dan kompetisi Juve Itulah sebabnya, Ildiavolo semakin yakin dengan gagasan mempertahankan fullback 31 tahun tersebut Selain itu, ada juga alasan teknis terkait langkah tersebut Mengingat musim ini, ia telah menunjukkan kemampuan multifungsinya Pengalaman dan kepemimpinan sejak pulih dari operasi lutut ringan yang dijalaninya awal musim lalu Florenzi sendiri, sepertinya tidak keberatan bertahan di Milet Mengingat di sana, ia bisa mendapatkan lebih banyak peluang bermain ketimbang jika harus kembali ke ibu kota bersama Gialorosi Rebic evaluasi masa depannya di Milet, transfer jadi solusi terbaik Anti Rebic dikabarkan tengah mengevaluasi masa depannya bersama AC Milan Dan kedua bola pihak berpeluang memilih transfer sebagai solusi terbaik Meski Rebic telah memberikan kontribusi penting bagi Rosenari sejak kedatangannya pada bursa transfer musim panas 2019 Masa depannya bersama raksasa seri tersebut justru tengah tak menentu Sejauh ini, perjalanan pemain internasional Italia tersebut musim ini telah terganggu Akibat masalah otot yang kambuh terus menerus, sehingga mempengaruhi penampilannya Ia hanya bermain selama 913 menit bersama Milan Dan mencetak tiga gol saat melawan Juventus, Liverpool dan Selernitana Dengan tambahan dua umpan gol tercatat atas namanya Calcio Mercato, menyorot bagaimana alternator Stefano Pioli ingin winger 28 tahun tersebut Menjadi senjata tambahan Rosenari pada pekan-pekan akhir musim ini Mengingat ia biasanya tampil sangat baik pada paruh kedua musim selama dua tahun yang membela raksasa seri A Tetapi melejutnya performa Raffaello telah menurunkan mantan bintang antara Frankfurt tersebut Sebagai pemain pilihan kedua dalam squad Rebic sejatinya mencintai Mila Tetapi ia juga mulai mengevaluasi situasinya saat ini Dan kemungkinan hal yang akan terjadi pada masa depannya Meskipun ia masih memiliki kontrak hingga 2025 bersama club Pada akhir musim nanti Diberkirakan akan ada pertemuan yang dilakukan antara agennya Fali Ramadhani Dan Pak Lomaldini untuk memahami rencana kedepan Dan transfer mungkin akan menghasilkan keuntungan modal menarik untuk diinvestasikan kembali Dan sang pemain bisa mendapat peran lebih besar di tempat lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!